Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dan semoga semuanya sehat selalu Dan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara setting temperatur kontrol Dengan merek Omron dengan tipe E5 EJ Sebelum penyetingan kita lihat dulu terminal kabang dari temperatur kontrol ini Untuk nomor 1 dan 2 ini adalah input AC 100-240V Kemudian nomor 3-4, out 1 5-6, alarm 3 7-8, alarm 2 9-10, alarm 1 Kemudian untuk termohokal Nomor 18, 19, 20 Selanjutnya kita coba setting Temperatur kontrol ini kita coba naikkan dulu ini tidak berfungsi karena terkunci kita harus membuka dulu kunci dari temperatur kontrol ini ke posisi on kita offkan selanjutnya kita coba setting temperatur kontrol ini tapi sebelumnya kita lihat dulu settingan dari temperatur ini untuk kontrol input setting 2 untuk termocopal kita test 100 kemudian untuk kontrol kita pilih celcius temperatur high kita setting 100 dan untuk flow kita setting kosong untuk kontrol kita setting pakai on off kemudian ini standar ini alarm 1 setting 1 alarm 2 setting 0 artinya tidak diaktifkan alarm 3 juga setting 0 tidak diaktifkan kita akannya memakai alarm 1 saja selanjutnya kita coba naikkan temperatur ini 90 derajat ini pasisiran alarm 1 ini 7 7 derajat kita naikkan jadi 10 derajat kemudian untuk alarm alarm 1 kita juga naikkan jadi 5 derajat setelah selesai penyetingan kita coba kunci lagi temperatur kontrol ini kunci lagi temperatur kontrol ini ini posisi off kita aktifkan kembali dan temperatur kontrol ini sudah terfungsi demikianlah cara menyetting sebuah temperatur kontrol dengan tipe E5 EC mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bernapang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati